Pasangan bakal calon wali kota Semarang dan wakil wali kota Semarang yang diusung oleh sembilan partai politik, Yoyok Sukawi Joko Santoso, datang lebih awal dan terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan celana hitam. Sementara itu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDI Perjuangan, Agustina Wilujeng, Iswar Aminuddin, datang kemudian. Agustina Wilujeng mengenakan kemeja biru, sementara Iswar Aminuddin memilih mengenakan batik. Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi 27 parameter dari tim Dr. RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk pemeriksaan dari tim Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah, sudah membagi dalam 4 tim yang dipersiapkan di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Muwardi Solo, Klaten, serta Margono Purwokarto. Kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah menunjuk ada 4 tim yang kami siapkan, yaitu ada di Rumah Sakit Karyadi Semarang, ini kita siapkan dari 13 orang untuk memeriksa 16 pasangan calon wali kota, kemudian ada dari Provinsi Pakal Gubernur. Kemudian yang di Rumah Sakit Klaten, kita siapkan 10 orang, kemudian Rumah Sakit Mawad di Solo juga 10 orang, dan Rumah Sakit Margono di Purwokarto juga 10 orang. Sementara itu Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Semarang setelah melakukan pengecekan kesehatan, akan dilakukan tahapan selanjutnya. Untuk tahapan verifikasi berkas yang sudah masuk, KPU akan melakukan pengecekan secara manual ke tempat yang mengeluarkan surat keterangan kelulusan sekolah masing-masing calon. Karena ini sesuai dengan PKPU ya, ada tahapan-tahapan setelah pendaftaran, yaitu adalah pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan jadwal dari Karyadi, itu dijatuhkan pada tanggal 30 dan 31. Hasil tes kesehatan yang meliputi 27 parameter dari RSUP Dr. Karyadi dan 7 parameter dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah akan diumumkan tanggal 2 September 2024.